Pikiran-pikiran atau prasangka yang baik itu jadikan sebuah kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa dengan pikiran baik, prasangka baik, nanti hidup kita akan terbiasa dengan itu. Walaupun ada keburukan orang di hadapan kita, tetap kita berpikirnya baik. Atas baik dan tidaknya hidup seseorang itu adalah hak asasi mereka. Karena itu juga bagian dari proses. Karena keburukan tidak selamanya akan menjadi keburukan. Orang yang terlihat baik pun juga belum tentu dia baik. Nah itu makanya kan untuk dia tidak terjadi ketidakbaikan di dalam diri kita, kita harus berpikiran yang positif. Nah pikiran yang positif, prasangka yang positif itu harus dibiasakan. Kalau kita biasakan jelek yuk, barang apik dan jelek terus mas. Prasangka terus, akhirnya apa? Yang seolah-olah sudah menjadi kebiasaan ya mas ya? Akhirnya keburukan-keburukan atau prasangka pikiran yang kita lakukan ini secara tidak sadar, itu akan mengumpulkan dosa-dosa atau karma untuk diri kita sendiri. Akhirnya apa? Menyulitkan itu untuk menyulitkan kita untuk mencapai tingkat pada kesempurnaan. Menghambat kita untuk menemukan jati diri kita sendiri. Makanya kan... Terima kasih telah menonton! Semua manusia itu memiliki guru sejati mas? Ya pasti nih mas. Pasti. Kalau kita tidak memiliki guru sejati, karena guru sejati itu adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Jadi adalah mewakili. Karena setiap individu itu pasti memiliki. Kalau kita tidak memiliki guru sejati, yang kita tidak bisa hidup mas. Dan tidak akan diberikan kehidupan. Karena gini loh, yang dibilang guru sejati itu adalah ya sukma sejati kita. Nah sukma sejati kita makanya roh kita harus disusikan. Makanya darahnya roh suci. Makanya di dalam agama Nasrani itu atas nama Bapak, Putra dan Rauh Kudus. Amin kan? Nah sini kan atas nama Bapak itu ya manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Ya darahnya sukma sejati. Asana Bapak, Putra. Putra itu ya seperti Dewi. Apa Putra itu manifestasi. Apa ini? Bapak itu sangat kuasa. Putra itu manifestasi yang turun ke bumi yang diharapkan sukma sejati. Roh Kudus. Nah om Nasrani kan ada roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu ya kita harus mengkuduskan atau mensucikan roh yang ada di dalam kita. Makanya roh itu ahroso. Roh Kudus. Makanya kan kalau kita sudah mencapai chiptowning, roh so sejati akhirnya menjadi roh suci. Atau karsa yang suci. Karsa itu kan roh bagian. Karena terbentuknya roh itu juga dari karsa-karsa ini. Karsa ini terbentuk dari empat wujur alam. Makanya kan ibarat ini gini mas. Ini tak analogikan itu kabel ya. Nah kabel ini ibarat yang kabel kan ada kulit yang kulitnya itu dari plastik itu. Nah ibaratnya itu kulit kita, raga kita. Ya kan? Nah darah kita. Darah kita adalah tembagainya yang ada di dalam kabel itu. Nah nyowo nih nyowo itu kan yang namanya aliran listriknya itu adalah nyowo kita. Makanya dibilang di dalam arti senyawa. Ya kan? Kumpulan dari beberapa ion akhirnya terbentuk senyawa. Makanya terbentuk nyowo. Kan mas. Dari pergerakan empat unsur alam itu air, angin, tanah, api. Nah listrik itu dia bilang nyowo. Nah rohnya itu apa mas? Lampu. Ditangkapkan dengan lampu. Kan gitu loh mas. Nah roh itu beratnya lampunya. Nah jiwanya itu pancaran. Karena lampu tidak akan menyala ketika tidak ada nyawa. Nah gitu loh. Memang itu saling melengkapi. Tidak bisa kalau ketika sudah menjadi wadat manusia itu tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Itu memang sudah saling melengkapi. Jadi memang kan raga itu adalah ibarat kabel itu adalah lapisan luarnya itu. Darah itu yang namanya penghantarnya. Itu ya tembaga itu. Kan kita bisa menghantarkan rasa kan melalui darah. Nah itu. Nah akhirnya timbur senyawa. Akhirnya timbur listrik. Nah listrik itu dibilang nyowo. Makanya kan uang sekarat itu kan kayak dipancing dengan listrik itu kan. Biar nyowo ini balik cedet kan gitu kan. Nah itu senyawanya. Ibaratnya listriknya. Nah listriknya ini untuk bisa ditancapkan ke listrik. Nah listrik itu ibaratnya roh kita sendiri. Kan ngomong mas. Nah roh ini atau listrik ini memberikan pancaran yang namanya jiwa. Nah makanya kan hasil-hasil cahaya yang dikeluarkan dari lampu ini kan baik dan tidaknya kan tergantung tegangannya kan mas. Nah tegangannya ya itu tadi antara unsur plus dan minus. Ya kan. Plus dan minus ini harus seimbang. Ini 50 persen. Ini 50 persen. Jangan tidak imbang. Tidak imbang misalnya ini 60 ini 40. Kan tidak imbang. Makanya kan kita perlu keselarasan. Nah ini yang namanya. Makanya kan Brahma, Wisnu. Brahma, Wisnu, Siwa. Ya kan. Proton, neutron. Proton. Neutron, elektron. Plus, minus, netral. Maka hidup itu harus perlu keseimbangan. Keselarasan. Kalau kita sudah menemukan keselarasan. Maka segalanya akan menjadi indah. Contohnya gini lah. Kayak gamelan itu mas. Gamelan itu kan dari gamelan Jawa itu kan berbagai macam jenis gamelan itu kan. Ada kenong, ada gendir, ada sitar kan macam-macam. Ya kan. Nah, itu kan dia memainkan juga pakai rasa. Note-nya seberapa, ketukannya seberapa, itu kan. Kecepatannya seberapa, itu kan pakai rasa. Nah dari dengan pangroso itu tadi dari sekian banyak alat musik itu ketika diketukkan itu terjadi sebuah irama. Akhirnya terbentuk keselarasan. Walaupun berbeda-beda, tapi terbentuk keselarasan. Nah, akhirnya penak dirungok keselarasan. Makanya enak didengarkan gitu. Nah, ketika enak didengarkan, itu bisa mempengaruhi roh dan akhirnya berpengaruh pada pancaran si jiwa yang ada di dalam roh kita. Nah, akhirnya makanya kan kita juga orang Jawa dulu itu juga memberikan sasmita ya melalui gamelan itu. Kita bisa mencontoh dengan gamelan itu. Gamelan itu walaupun berbeda-beda ketika bisa memainkan dengan rasa itu tadi. Akhirnya apa? Suara walaupun berbeda-beda, enak didengerin gitu ya mas. Timbul sebuah keselarasan. Ya sama hidup di dunia ini. Ketika dunia ini dari setiap individu manusia di kehidupan ini, apapun makhluknya, entah manusia, hewan, tumbuhan, semua organ dari semesta ini, ketika ada keselarasan, maka tersitakan suatu sifat yang mendamaikan. Makanya kan gamelan kan beriring kan enggak mendamaikan tau mas. Enak gitu loh. Gaman. Ya, itu dari segi yang meluas. Ya sama aja yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mampu mensinkronisasi, mampu mengharmonisasi antara cipta rasa dan karsa kita, antara unsur plus dan minus kita harus kita seimbangkan, maka timbulah keselarasan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita sudah mencapai keselarasan, kita akan menemukan keseimbangan yang sifatnya mendamaikan. Setiap manusia itu kan memiliki guru sejati mas ya. Tugas dari guru sejati sendiri itu apa mas? Nah itu membimbing kita mas. Itu. Maksudnya kan perlu penengenalan itu biar ada kedekatan. Kan gitu. Nah, di dalam untuk menjalin kedekatan kan kita harus sering-sering berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Makanya kan diperlukan perenungan. Makanya kan saya pernah bilang heneng, henung, hening. Diam, merenung, hening. Iya kan? Diam itu kita di dalam keheningan. Iya kan? Di dalam kesunyian. Kemudian kita merenung. Merenung kayak sama aja kita ngobrol dengan diri kita sendiri mas. Iya kan? Kalau kita sudah merenung, kita hening. Ngobrol dengan diri semedi. Iya kan? Atau meditasi. Ya. Nah itu. Makanya kan. Jadi kalau kita mau meditasi atau semedi, itu jangan langsung. Kita santai, relaksasi. Berdiam diri dengan relaks. Iya kan? Terus, renung. Henung. Henung itu dalam arti merenung. Ya kita merenungi segala tingkah laku kita. Ucapan kita, apa yang pernah kita ucapan, bagaimana. Kita evaluasi. Iya kan? Apa yang pernah kita lakukan, kita evaluasi. Jadi istilahnya pembenahan itu lah. Pembenahan itu bagian dari hama mayu hayuning. Hama mayu hayuning diri. Jadi sifatnya melestarikan segala tingkah laku kita. Kita melestarikan pikiran kita. Kita melestarikan perasaan kita. Kadang-kadang kan kita mempunyai pikiran yang tidak baik. Iya kan? Terus, pikiran tidak baik akhirnya timbul perasaan yang jelek. Iya kan? Gitu kan? Makanya kan di dalam kehidupan ini, memang diwanti-wanti, pikiran-pikiran atau prasangka yang baik itu jadikan sebuah kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa dengan pikiran baik, prasangka baik, nanti hidup kita akan terbiasa dengan itu. Walaupun ada keburukan orang di hadapan kita, tetap kita berpikirnya baik. Berprasangka baik. Ada orang yang berbuat, misalkan, apa ya tiada nih? Jelek ya, misalkan berbuat jelek pada kita ya, kita berpikiran baik. Ya sudah lah. Nah itu lah. Akhirnya timbul kebijaksanaan. Tapi, kalau kita pikiran kita jelek, kita membiasakan prasangka jelek, kadang-kadang hal yang baik aja dianggap jelek. Nah itu, kurang bisa menerima atau mengambil sisi positifnya. Kadang-kadang sisi hal yang baik itu dijadikan sebuah pertentangan, perbedaan. Akhirnya timbul perselisian. Akhirnya tidak tersita kedamaian. Akhirnya akan menguras energi yang ada di dalam diri kita sendiri. Merugikan diri kita sendiri. Ya tau mas. Makanya kan, seringkali saya bilang, membiasakan untuk berpikir positif. Membiasakan untuk mempunyai prasangka yang positif. Apapun orang itu, kelakuannya apa, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Tidak punya hak untuk merendahkan orang lain. Karena atas baik dan tidaknya hidup seseorang itu adalah hak asasi mereka. Karena itu juga bagian dari proses. Karena keburukan tidak selamanya akan menjadi keburukan. Orang yang terlihat baik pun juga belum tentu dia baik. Nah itu. Makanya kan, untuk dia tidak terjadi ketidakbaikan di dalam diri kita, ya kita harus berpikiran yang positif. Nah pikiran yang positif, prasangka yang positif itu harus dibiasakan. Kalau kita biasakan jelek, yuk. Barang apik, dah jelek terus mas. Gitu kan. Prasangka terus. Akhirnya apa? Yang seolah-olah sudah menjadi kebiasaan ya mas ya. Akhirnya keburukan-keburukan atau prasangka pikiran yang kita lakukan ini secara tidak sadar, itu akan mengumpulkan dosa-dosa atau karma untuk diri kita sendiri. Akhirnya apa? Menyulitkan itu untuk menyulitkan kita untuk mencapai tingkat pada kesempurnaan. Menghambat kita untuk menemukan jati diri kita sendiri. Makanya kan, aku pernah bilang, Ojo Nanding Sariro. Jangan membanding-bandingkan orang lain, entah itu tinggi, rendah, baik, atau tidak. Itu kan hak sasi setiap pribadi manusia. Karena hidup ini adalah berproses. Ya kan kan? Dan proses itu butuh yang namanya waktu. Nah, makanya kita harus bisa memaklumi keadaan orang lain. Mungkin orang itu masih tahap pembelajaran. Kan bisa. Kita merumah seni. Kita bisa menjadi baik. Ini juga pernah mengalami keburukan juga. Iya kan mas? Kita ambil positifnya begini. Begitulah. Misalkan ada orang ini, Wah orang itu gini-gini. Kita menyalahkan orang lain. Nah, tanpa kita sadari, kita juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, itu loh. Akhirnya timbunnya Jawa, ngelak-ngelak kemersik. Suci semuci-suci. Akhirnya merasa diri itu paling suci. Nah, itu loh. Nah, merasa diri yang paling suci itu akan tidak menjadikan tidak baik di dalam diri kita. Yang akhirnya menemukan kesejahatnya yang ada di dalam diri kita itu. Kadang-kadang kita menemukan kesejahatnya dari itu bisa dari wujud-wujud yang lebih konkret. Yaitu dengan pikiran yang positif, perasaan yang positif. Karena meditasi itu sebenarnya untuk membangun itu, Mas. Kalau kita sudah terbiasa dengan pikiran dan perasaan yang positif, memanglah bagus. Dan gitu. Cuma kan kita melakukan relaksasi, melakukan perenungan, keheningan di dalam meditasi itu untuk melatih kita agar menjadi pribadi yang lebih tenang. Kalau kita menjadi pribadi yang lebih tenang, otomatis kan emosional yang ada di dalam diri kita lebih membawakan sifat yang mendamaikan, menyejukkan. Otomatis kan kalau kita memberikan kesejukan pada diri kita, otomatis kita bisa memberikan pancaran yang menyejukkan buat orang lain juga. Nah, itu akan bisa memberikan dampak yang positif bagi orang lain juga bagi diri kita sendiri. Karena apa? Perilaku kita adalah cerminan dari sifat kita sendiri. Iya, Mas. Perilaku kita adalah cerminan dari sifat kita sendiri. Kalau perilaku kita masih begitu, berarti sifatmu seperti itu. Gampangannya seperti itu, kan? Itu cerminan. Karena apa? Perbuatanmu adalah hasil dari kapasitasmu. Kan gitu, kan? Berarti kapasitasmu segitu, kan gitu. Makanya kan kita tidak perlu mempunyai sikap membandingkan. Ojo nanding sari. Lebih baik kita lebih mengoreksi diri daripada kita mengoreksi orang lain. Iya, kan? Oh, kekurangan saya di sini. Daripada, wah, orangnya begini, orangnya begitu. Nah, itu kan. Malah akhirnya menguras energi, sibuk dengan yang ada di luar, kita lalai dengan kekurangan diri kita. Akhirnya kita merasa diri benar, merasa diri baik. Akhirnya merasa benar itu justru akan mengulitkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena apa? Untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu kita harus menemukan kekurangan saya di mana, ya? Iya, kan? Kelebihan saya apa? Ya, kita harus mau, kalau kita sudah menemukan kelebihan dan kekurangan kita itu kita akan menemukan, oh, saya itu orangnya seperti ini. Nah, gitu kan. Malah lebih gitu. Jadi, daripada kita menilai orang lain, ya kan, karena kebenaran diri kita dengan orang lain belum tentu sama, kan? Perspektifnya beda-beda, kan? Tapi kan itu semua bagi kita bisa harus bisa memaklumi bahwa hidup itu adalah perjalanan. Perjalanan itu adalah pelajaran. Pelajaran butuh waktu, proses yang namanya waktu. Makanya kan setiap manusia kan menggunakan perkembangan level yang berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang cepat, ada yang enggak, kan? Gitu. Makanya kan, kita jangan perlu, jangan suka membandingkan, atau dia bilang, jangan suka membandingkan orang lain jika tidak terhambat diri kita untuk menemukan guru sejati kita. Karena, Pak, selama kita masih membandingkan, masih mengukur kapasitas orang lain, guru kita tidak akan mau dekat dengan diri kita, dengan guru-guru sejati kita. Terima kasih telah menonton!